Selamat sore Tribuners, saya Novel, poskupang.com, poskupang wiki Sore ini kita bersama dengan Brands Manager JNE Kupang, Ibu Emy Kilafat Selamat sore, Bu Selamat sore Tribuners, kita akan berbicara tentang di tengah pandemi corona ini, apakah JNE tetap beroperasi dan bagaimana syarat-syarat yang harus dilakukan oleh konsumen ketika mau mengirimkan barangnya di JNE Ikuti saya, Tribuners Selamat sore, Bu Emy, selamat kabar baik Baik, ya siapa Tribuners dulu ya Selamat sore, Tribuners Bu Emy, di tengah pandemi corona, kayak gini, masih beroperasi JNE? Baik, untuk saat ini, untuk di tengah pandemi ini, kebetulan dari pemerintahan kita diberikan kelonggaran untuk kirim bagian logistik, untuk terus beroperasi, untuk mendistribusikan kiriman masyarakat terutama saat ini kan banyak kiriman-kiriman APD ya Jadi untuk saat ini kita tetap bisa beroperasi, kita tetap bisa berjalan Jadi dari kementerian sendiri, kita diberikan surat rekomendasi untuk tetap beroperasi, untuk tetap mendistribusikan sampai ke daerah-daerah Jamnya, pelayanannya apa berubah? Kalau untuk jam pelayanan seperti yang sebelumnya, tidak ada perubahan, kita tetap melayani seperti biasa Untuk masyarakat yang datang, apa ada salat tertentu? Tidak ada, paling seperti protokol kesehatan pada umumnya, kita cuci tangan dulu, menggunakan masker, selesai pengiriman juga kembali cuci tangan Bisa juga, tapi kalau untuk saat ini, tetap seperti biasa Baik, timbawannya untuk konsumen akal dulu? Timbawannya ya tetap stay di rumah, jaga kesehatan, selalu gunakan masker, selesai pengiriman tangan Kalau ada keperluan, silakan belanja online, kita dari JNA siap melayani Kita tetap JNA siap melayani Memproses pengiriman barang, 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 dan kekupang Timbuners, tetap jaga jarak, tetap stay at home, tetap gunakan masker, jangan lepas lengseng cuci tangan Dan ketika untuk pengiriman, kami JNA tetap setia kepada Timbuners untuk mengirimkan kiriman-kiriman Sampai jumpa, Timbuners!